Video ini memperlihatkan saat seorang cucu tengah memarahi sang kakek. Ia bahkan membanting sepeda dan menghardik sang kakek dengan sapu. Video ini direkam oleh warga sekitar dan tertulis jika sang cucu memaksa kakeknya untuk mengemis. Padahal kondisi fisik kakeknya lemah dan sedang sakit. Kami harus mengaburkan sebagian gambar demi melindungi identitas dari sang cucu yang masih di bawah umur. Video ini diambil oleh tetangga yang mengkhawatirkan kondisi sang kakek. Ngelihat tiap hari digituin, terus gak sengaja saya upload ke WA, upload ke WA. Mungkin teman-teman saya kan pada ngambil lalu dipost di TikTok. Jadi saya gak ada niatan untuk memviralkan, sama sekali gak ada. Terus kalau berlakuan setiap hari cucunya ke kakeknya bagaimana? Emang seperti itu? Ya minta, kalau pagi minta sarapan, kakeknya disuruh cari makan. Terus minta jejen disuruh minta-minta uang ke tetangga, kayak gitu setiap hari. Pasca video ini viral, kakek yang dipaksa cucunya mengemis ini akhirnya mendapatkan bantuan dari pihak kejamatan. Rencananya sang cucu akan disekolahkan di pesantren dengan biaya swadaya warga. Nah, kakeknya nanti kalau dari hasil pemeriksaan ini kita dapatkan teman-teman yang sekiranya perlu kita tindak lanjuti, kita periksakan di rumah sakit atas UDR Sujati Purwodadi. Dan untuk si anak tadi kami sudah koordinasi dengan pihak desa maupun dinas sosial, nanti melalui kepala desa nanti akan kita masukkan ke pondok pesantren. Karena melihat dari psikologis anaknya ini, karena ditinggal oleh orang tuanya, pendidikan agamanya masih relatif kurang. Jadi perlu ada pendidikan agamanya di pondok pesantren. Untuk biayanya kita rembukan tadi, dari pihak desa juga sanggup untuk membiayainya. Kalau nanti saya kakek sendirian, selanjutnya gimana? Untuk kakeknya nanti kita tadi juga sudah rembukan dengan kepala dinas sosial, nanti akan kita hantar ke panti lansia. Diketahui kakek dan cucunya hanya tinggal berdua di rumah yang kurang layak. Sebelumnya keluarga ini sempat mendapat bantuan sosial PKH atas nama sang nenek. Namun karena sang nenek meninggal, bantuan tersebut tidak dapat dicairkan. Untuk kebutuhan sehari-hari, mereka mengandalkan bantuan dari para tetangga.